Halo selamat sore pemirsa, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis kami hadirkan dalam zona bisnis. Bersama saya Mercy Wijaya, kita awali zona bisnis dengan berita utama. Pemirsa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjamin stok ketersediaan minyak goreng dalam keadaan aman dan cukup. Operasi pasar juga akan dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Pemirsa harga minyak dunia terus melonjak tinggi hingga menembus level 130 dolar Amerika Serikat per barel. Sanksi sejumlah negara terhadap Rusia pasca penyerangan terhadap Ukraina ikut mendongkrak harga komoditas termasuk minyak mentah. Pemirsa harga komoditas seperti minyak mentah semakin melambung tinggi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang memicu pengenaan sanksi terhadap Rusia. Sementara itu indeks harga saham gabungan IHSG sepanjang hari ini mengalami tekanan. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Pemirsa harga-harga kebutuhan mulai merangkak naik di tahun 2022. Sementara sebagian pendapatan masyarakat tidak bertambah. Kami akan membahas bagaimana strategi mengatur keuangan untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan di tahun ini bersama dengan perencana keuangan Prita Gozi dalam segmen Your Money. Nah pemirsa zona bisnis masih akan kembali untuk Anda dengan informasi mengenai pemberlakuan, bebas visa dan karantina di Bali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda masih menyaksikan zona bisnis. Uji coba bebas karantina para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN mulai berlaku hari Senin 7 Maret 2022 ini. Atau lebih cepat dari rencana sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2022. Selain bebas karantina, mulai hari ini juga diberlakukan bebas visa bagi wisatawan manca negara. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup zona bisnis hari ini. Saksikan kembali zona bisnis besok pukul 15.05 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.